Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan situasi keamanan di jalur Gaza di tengah perang antara Israel dengan Hamas yang kian berkecamuk sudah ada tersambung bersama kami, siang ini relawan, merci Pak Fikri Roviul Haq di Gaza selamat pagi waktu sana, selamat siang waktu Jakarta, Pak Fikri. Assalamualaikum. Pak Fikri? Ya, halo. Ya, silahkan Pak kami minta update terkini situasinya seperti apa? Akan masih berkecamuk Pak Fikri? Ya, sampai saat ini memang situasi di jalur Gaza masih sangat mencekam di mana drone-drone tanpa awak milik pihak Israel dan juga jejak tempurnya dikerahkan untuk membombardir jalur Gaza. Dan memang saat ini memang tidak kondusif di mana warga-warga juga sudah banyak yang mengusih dan meninggalkan kota-kotanya seperti kota Bet-Hanun yang sangat berdapatan dari batasan Israel. Baik, kalau dilihat target serangan ini apa ya Pak? Apakah tempat keramaian seperti pasar atau seperti apa di sana? Ya, baik. Memang pihak Israel juga sebenarnya sudah melanggar peraturan internasional di mana mereka menargetkan fasilitas-fasilitas umum seperti masjid dan sudah banyak sekali masjid yang hancur akibat serangan-serangan dari Israel. Dan juga berita yang kami dapatkan terdapat juga sekolahan milik PBB yang di mana saat itu warga sedang mengusih ke sana lalu terjadinya bom di sana menghancurkan sedikitnya bangunan-bangunan milik PBB dan juga mereka menargetkan pada hasil 10 Oktober mobil milik operasional Mercy saat hari Sabtu itu dan menewaskan satu pekerja Mercy lokal dan juga melukai satu masyarakat yang ada di sekitarnya. Pak Fikri, kami turut perhatikan ada korban untuk dari Mercy ya tapi ini warga lokal yang meninggal dunia kami turut perhatikan Pak Fikri. Pak Fikri, kalau melihat rencana kontingensi yang dilakukan oleh pihak Kemenlu dan juga otoritas tempat seperti apa Pak? Apakah langkah evakuasi masih harus dilakukan? Karena mengingat jumlah WNI di Gaza ada 10 orang informasinya 35 di tepi barat Pak Fikri? Ya, memang dari pihak KBRI aman juga telah mengontak salah satu relawa Mercy juga yang ada di Gaza untuk segera mengevakuasi dari Gaza namun informasinya seperti itu dari teman saya. Baik, artinya untuk perjalanan baik itu masuk ke wilayah Palestina maupun Israel maupun sebaliknya ini dilarang untuk sementara waktu ya Pak? Ya, yang pastinya untuk gerbang-gerbang masuk ke jalur Gaza seperti RAFAH perbatasan Mesir, kalau RS juga dengan perbatasan Israel itu masih ditutup sampai saat ini sehingga memang pasokan-pasokan obat yang harusnya bisa masuk ke pasokan-pasokan bantuan logistik lainnya yang harusnya bisa masuk ke jalur Gaza sampai saat ini kita belum menerima bantuan-bantuan dari pihak luar karena memang gerbangnya ditutup oleh pihak Israel sendiri. Pak Fikri, untuk update hingga selasa siang waktu Jakarta, selasa pagi waktu Gaza seperti apa kondisi WNI di sana? Ya, untuk update korban jiwa saat ini di Jawa Gaza mencapai menyentuh 687 korban yang meninggal 3.700 korban luka-luka dan juga dari pihak rumah sakit sendiri saya mendapatkan korban sekitar 70 lebih yang dilarikan ke rumah sakit Indonesia dan 450 kurang lebih korban luka-luka diantaranya 90 juga rawat inap untuk para WNI juga kita juga alhamdulillah sampai saat ini kita masih mengamankan diri dan juga alhamdulillah semuanya sehat dan aman. Baik, kalau untuk staff MERSI seperti apa Pak? Kalau lah dikatakan tadi ada satu staff lokal yang turut menjadi korban dalam peristiwa ini bagaimana dengan staff MERSI Indonesia? Untuk memang saat itu, saat Sabtu 7 Oktober drone milik Israel meluncurkan bomnya ke salah satu mobil operasional MERSI sehingga memang kita juga tidak bisa bergerak kemana-mana kita juga masih mengamankan diri di rumah sakit Indonesia memang Wisma kita juga mengalami kendala listrik mengalami kendala Wi-Fi mati karena pihak Israel mengebum jaringan-jaringan yang ada di Kota Gaza sehingga pasokan Wisma kita juga belum bisa memadai. Baik, terakhir Pak Fikri sebelum menutup perbincangan ini seperti apa kondisi warga lokal apakah ada terjadi penikbaing juga seperti yang terjadi di Tel Aviv Israel? Terakhir Pak Fikri Ya, untuk berita sampai saat ini yang saya dapetkan memang warga lokal banyak yang mengusungkan yang mengusungkan satu kotanya yang saya bet hanun dan juga memang masih sampai di perbatasan pejuang-pejuang Gaza ya, warga Gaza yang tergabung dari militan-militan Hamas ataupun jihad islami masih kontak senjata darat di perbatasan-perbatasan yang ada di Gaza dan Israel. Baik, Pak Fikri Rofiul Haq selaku dari petugas Mersi yang ada di Gaza terima kasih untuk update bersama kami siang ini waktu Jakarta kami minta Anda juga jaga kesehatan, jaga keselamatan semoga baik-baik saja ya Pak salam buat seluruh warga WNI di sana Assalamualaikum, selamat siang Pak Fikri Waalaikumsalam terima kasih Terima kasih telah menonton